Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga semua sehat-sehat dan baik-baik semuanya dan terus bertumbuh jadi anak Tuhan Hari ini Kak Fuya ada cerita yang bagus banget ditonton sampai akhir karena nanti ada pesan alkitabnya ya dan di video ini Kak Fuya juga ingin berterima kasih buat adik-adik yang sudah subscribe karena apa? karena channel ini sudah mencapai 10.000 subscriber semoga bisa berkembang terus dan terus jadi berkat buat banyak orang yuk kita tonton videonya dari awal sampai akhir cerita ini terjadi di sebuah kerajaan kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang hebat kaya raya dan mempunyai banyak sekali daerah kekuasaan tetapi sayangnya raja itu tidak mempunyai anak nah sekarang dia lagi bingung nih aduh nanti kalau aku udah gak ada siapa yang akan menggantikan aku menjadi raja berikutnya dia berpikir hmm aku harus mencari orang yang cocok bagaimana caranya ya oh iya aku akan mengadakan perlombaan dan siapa yang memenangkan lomba itu atau yang lolos dari lomba itu dia yang akan menjadi raja berikutnya menggantikan aku lalu ia memanggil salah seorang menterinya menteri ayo datang kesini aku ingin membuat sebuah perlombaan kamu catat baik-baik ya supaya nanti bisa diumumkan ke seluruh rakyat di negeri ini menteri itu lalu setuju dan ia mencatat baik-baik kata-kata dari sang raja setelah semua dicatat menteri lalu memberikan pengumuman nah ini dia pengumumannya ada gambar apa tuh oh rupanya menteri itu bilang kepada rakyat semuanya raja akan memberikan bibit tanaman lalu tiga bulan dari sekarang masing-masing orang boleh membawa tanaman yang sudah tumbuh ke istana untuk dilihat oleh raja oh ternyata seperti itu perlombaannya nah kita lihat nih di seluruh negeri itu dibagikanlah bibit-bibit tanaman dan orang-orang berlomba-lomba ingin agar tanamannya tumbuh supaya nanti bisa dibawa ke istana mereka yakin kalau nanti tanamannya tumbuh pasti akan dipilih oleh raja untuk mendapatkan hadiah atau bahkan katanya sih bisa menjadi penerusnya raja oh kita lihat nih tiga bulan kemudian datanglah beberapa orang ke hadapan sang raja ada seorang prajurit ada seorang petani ada seorang putri bangsawan dan satu lagi sepertinya itu adalah perempuan yang rakyat biasa-biasa aja lihat mereka semua membawa tanaman eh semuanya ternyata enggak itu yang pakai baju biasa-biasa aja dia enggak bawa apa-apa kok berani ya datang ya kan raja suruh bawa tanaman hmm raja pun lalu melihat mereka semua dia juga memeriksa tanaman-tanaman yang dibawa oleh orang-orang tersebut kalau yang enggak bawa tanaman gimana yaudah yang enggak bawa tanaman raja enggak lihat apa-apa setelah dilihat-lihat mereka yang membawa tanaman mereka merasa senang wah pasti nanti akan dipilih oleh raja menjadi penerusnya atau setidaknya dapat hadiah karena tanaman ini tumbuh nah raja melihat-lihat melihat-lihat sepertinya cukup lama ya melihat-lihat lalu sampailah ia berhenti kepada si perempuan yang biasa aja tuh yang enggak bawa tanaman dia tanya sama perempuan itu siapa nama kamu rupanya nama perempuan itu adalah si Ruti si Ruti enggak bawa apa-apa terus aja tanya lagi kenapa kamu enggak bawa tanaman kesini kok berani banget si Ruti bilang iya soalnya bibit yang raja berikan kepada saya adalah bibit yang sudah mati bagaimana bisa bertumbuh tanamannya hmm raja itu lalu mengangguk-ngangguk baiklah kalau begitu kamu yang namanya Ruti yang tidak bawa apa-apa kamu yang menang dalam perlombaan ini dan kamu yang nanti akan menjadi penguasa berikutnya kamu akan menggantikan saya menjadi raja orang-orang akan menyebut kamu adalah seorang ratu waduh peserta yang lain mereka kaget mungkin adik-adik juga kaget ya kok si Ruti yang enggak bawa apa-apa malah menjadi penerus raja lihat si prajurit si petani dan si putri bangsawan mereka kaget mereka lalu bertanya pada raja raja kenapa si Ruti yang dipilih dia kan tidak bawa apa-apa raja lalu bilang hei kalian bertiga kalian bertiga ini telah berbohong sama saya pasti kalian sudah mengganti bibit yang dibagikan benar enggak oh mereka lalu terdiam tidak berani menjawab raja lalu mengatakan lagi semua bibit yang saya berikan kepada rakyat bibit itu adalah bibit yang sudah mati jadi tidak mungkin bibit itu bisa bertumbuh menjadi tanaman saya pengen tahu siapa rakyat saya yang jujur siapa yang hatinya baik itu yang bisa menggantikan saya kalau kalian kesini bawa tanaman berarti itu adalah suatu kebohongan karena kalian menukar bibit yang saya berikan waduh tiga orang itu lalu kaget mereka juga malu ternyata itu maksud raja memberikan bibit tanaman mati dia ingin mengetes apakah orang-orang ini jujur apa enggak wah dan lihat raja lalu mengajak si Ruti itu untuk mendapatkan sebuah mahkota mahkota sebagai tanda bahwa dia pemenang dan dia yang akan menggantikan sang raja karena apa ya tadi adik-adik karena dia berhati jujur dia juga baik ya tidak berusaha mengganti bibit tanamannya tadi seperti yang dilakukan oleh orang-orang lainnya gimana keren gak tadi ceritanya keren ya ternyata raja itu memilih satu orang yang jujur untuk menggantikannya menjadi raja siapa disini adik-adik yang jujur yang gak suka bohong pasti ada ya yuk sekarang kita baca pesan alkitabnya sama-sama dari mana nih dari kitab amsal pesan alkitabnya dari amsal 11 ayat 3 yuk kita baca sama-sama amsal 11 ayat 3 orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya iya jadi siapa yang gak jujur yang suka bohong akan merusak kehidupannya sendiri semoga kita semua jadi anak yang jujur terus bertumbuh di dalam Tuhan sampai ketemu di video selanjutnya ya dadah selamat menikmati selamat menikmati